Suami Bunga Citra Lestari atau dikenal dengan BCL, Tiko Aryawardana membuat heboh dunia hiburan karena baru saja dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pasalnya, Tiko Aryawardana baru saja dilaporkan sang mantan istri, Arina Winarto atas dugaan penggelapan uang sebesar 6,9 miliar rupiah. Kasus dugaan penggelapan ini, saat ini sudah naik ke tahap penyidikan karena ditemukan unsur pidana. Hal tersebut didasarkan dengan adanya dua alat bukti yang mengakibatkan proses penyelidikan menjadi kepenyidikan. Polisi telah memiliki lima orang saksi dan hasil audit eksternal dari keuangan perusahaan keduanya. Suami BCL itu telah melakukan pemeriksaan. Namun, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan bahwa Tiko akan melakukan pemeriksaan lagi untuk keterangan tambahan. Tiko dilaporkan dengan sangkaan pasal 374 KUHP terkait penggelapan dalam jabatan dengan hukuman penjara maksimal lima tahun. Laporan dugaan penggelapan itu terjadi sekitar pada 2015 hingga 2021 lalu. Baik Tiko dan Arina, keduanya sempat mendirikan perusahaan saat masih berstatus. Suami istri Saat itu, mantan istri menjadi komisaris dan Tiko memegang jabatan menjadi komisaris di perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Namun ternyata, modal untuk mendirikan perusahaan makanan dan minuman itu sepenuhnya ditanggung Arina Winarto. Bisnis yang keduanya jalani berjalan lancar selama bertahun-tahun sebelum akhirnya Tiko melaporkan bahwa perusahaan keduanya terancam tutup pada 2019 silam. Sang mantan istri itu pun sempat menaruh kecurigaan dengan laporan Tiko saat itu. Tak tinggal diam, Arina pun melakukan audit untuk memeriksa keuangan perusahaan. Tak disangka, Arina menemukan kejanggalan indikasi penggelapan dana dari hasil audit tersebut. Sebagai informasi, Tiko dan Arina menikah pada 2014 lalu yang dikaruniai tiga orang anak. Namun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada 2021. Terima kasih telah menonton!